Seorang pemilik tambak udang mengamuk dan membongkar tenda yang ditempati 180 warga rohia di pesisir pantai Desa Bate, Kecamatan Muara III, Kabupaten Pide Provinsi Aceh. Kemarahan pemilik tambak ini membuat situasi di lokasi menjadi tegang. Ia datang dengan membawa sebilah parang, langsung membongkar tenda lantaran kesal karena para pengungsi itu membuang kotoran alias BAB ke tambak udang miliknya. Para pengungsi itu kemudian juga diusir untuk segera meninggalkan lokasi tersebut karena telah mengganggu usaha miliknya. Kapolsek Muara III Ibda Effendi mengatakan kegaduhan yang terjadi antara pengungsi dengan petani tambak telah diselesaikan secara baik. Para pengungsi telah digeser ke ujung kuala yang jauh dari permukiman penduduk dan lahan tambak udang. Ya sementara harus dipindahkan karena masyarakat ini yang khususnya yang punya lahan tambak merasa keberatan. Dan akibat rohimiahnya itu kegiatannya yang kurang bersih dari segi BAB mereka di tempat yang tidak layak. Makanya jadilah komplik mereka itu dan alhamdulillah hasil nego dengan pihak yang punya tambak sudah terkanggur. Dan selanjutnya pihak rohimiah kita arahkan ke pesisir pantai dari posisi awal ke keser daerah 500 meter ke depan. Kepala Desa Bate Zakaria mengatakan pihaknya masih memberikan toleransi untuk pengungsi selama satu pekan ke depan tinggal sementara di desa mereka. Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak pemerintah PD dan lembaga penanganan pengungsi lantaran belum ada solusi mencari tempat penampungan yang layak. Ini dikarenakan ada tergangguan sedikit sama yang memiliki tempat orang. Jadi kita harus keserakan ke tempat yang lebih aman. Kenapa, Pak? Gangguan mungkin orang-orang ini kan tidak tahu mau buang-buang saja itu bagaimana mereka akan larung ke tempat orang lain. Kan berterganggu juga. Jadi ke tempat-tempat agar ini bisa orangnya aman, ke tempat yang aman juga, maka kita keserakan ke samping ke sebelah orang. Berarti mereka selama sini, mereka buang air besarnya itu ke tambak warga? Ya, itulah. Nasib para pengungsi rohingya asal kem pengungsian Bangladesh yang berada di kejamatan Muara III, Kabupaten PD, kini semakin tidak jelas setelah mendapatkan penolakan warga. Warga kemudian memberikan toleransi untuk menampung mereka sementara karena alasan kemanusiaan mengingat banyak anak-anak dan balita. Meski telah mendapatkan tenda darurat yang disediakan UNHCR dan IOM, namun para pengungsi yang tiba di kejamatan Muara III 10 Desember lalu belum pernah mandi dan tidak bisa beribadah, lantaran kondisi tubuh mereka tidak suci karena tidak adanya fasilitas sanitasi. Diketahui jumlah pengungsi yang mendarat di Kabupaten PD sejak November hingga saat ini berjumlah 700 orang lebih. Dua rombongan kapal pengungsi ini hingga kini masih menempati tenda darurat di pesisir pantai. Dari Kabupaten PD, Tim Liputan, Aceh Video.